Masak-masak, it's so easy. Momis, sekarang ke menu selanjutnya, Momis. Menu kali ini tuh bener-bener kesukaannya kidos. Bahkan bukan cuma kidos, Momis sendiri. Dedis juga pasti suka deh. Aku mau bikin yang namanya pancake keju mozzarella. Kita buat yuk, let's start cooking. Nah, Momis, jadi cara buatnya tuh bener-bener it's so easy. Aku mau bikin adonan rotinya atau adonan pancake-nya yang mudah banget. Ini cuma pake tepung terigu. Terus juga ada susu. Dan aku pake terigunya tuh terigu protein sedang ya. Terus pake baking powder. Terus ini aku aduk dulu. Sampai agak kecampur. Kalo udah jadi adonan pasir gini, baru bisa masukin butter. Ingat ya, butter sama margarin itu beda. Kalo butter itu, dia terbuat dari hewani, rasanya lebih creamy. Kalo margarin, dia terbuat dari lemak nabati. Nah, tuh, Momis. Kayak gini nih. Ini aku pake butter, dia mudah meleleh. Tuh. Nah, kalo udah gini, baru bisa pake tangan. Ini mau aku ulemin dulu, sampe dia agak kalis. Nah, Momis. Jangan lupa, aku kasih garam sedikit aja. Biar dia ada flavor aslinya sedikit. Kalo misalnya terlalu keras, bisa tambahin susu lagi ataupun air ya. Pokoknya sampe kalis. Nah. Kalis itu gluten pada tepungnya tuh udah aktif, udah kecampur sama air. Dan dia tuh udah homogen gitu, Momis. Jadi udah menyatu. Udah bagus banget. Nah, Momis. Ini aku tunggu dulu ya. Sampe berada-ada kalis. Jadi pelan-pelan aja. Nah, Momis. Tuh. Ini udah kalis. Kalo udah kalis. Tuh, liat tuh. Ini udah elastis banget. Kalo udah begini, aku mau diemin dulu. Aku mau bikin mashed potato-nya. Sembari nunggu lebih kalis lagi. Nah, aku taruh sini. Biarin aja. Nah, jadi buat bikin mashed potato. Make sure si kentang tuh harus panas. Baru bisa masukin butter. Nah, ini aku mash dulu sedikit. Biar mudah masukin butter-nya. Kalo udah gini, bisa masukin butter-nya. Ingat ya, butter ya. Biar lebih enak. Nah, ini tinggal diaduk aja, Momis. Aduh, ya Allah. Ini bakal enak banget deh. Cuma aku suka kalo teksturnya itu gak terlalu halus. Jadi pas dibakan nanti bakal ada krenyes-krenyesnya. Aku mau buat dulu. Nah, cara bikinnya gampang. Ini adonan tadi. Aku mau bagi dua. Nah, ini aku mau bikin jadi dua adonan. Satunya aku sikirin dulu. Bener-bener kayak kita nipisnya martabak. Tapi gak setipis martabak ya. Liatin ya cara nyusunnya. Taruh kentang dulu. Jangan sampai terlalu full. Cukup segini aja. Dan mozarellanya, Momis. Taruh mozarela yang agak banyak. Kayak gini. Tinggal kita lipat. Lipatnya begini. Satu. Dua. Pokoknya sampai benar-benar nutup. Nah. Nah. Sambil dibentuk bulat. Tuh. Nah, Momis. Ini udah jadi. Aku mau bikin satu lagi. Caranya sama. Kalau Momis gak mau lengket, tangannya bisa dikasih minyak. Ini kita pipikin lagi. Momis, cakep banget ya. Aku udah jadi dua tuh. Liat. Satu, dua. Oleh begini tinggal kita panggang sampai matang. Nah, Momis. Ini aku masak ya. Pakai api sedang aja. Jangan kebesaran. Biar gak gosong. Ini sambil ditekan-tekan. Biar hasilnya flat. Nah. Nah, Momis. Ini aku mau balik ya. Ini aku tungguin. Sampai dia benar-benar matang ya. Sambil dibentuk bulat. Biar cantik kayak gini tuh. Karena tadi aku bentuk-bentuk. Jadi itu emang dia agak sedikit mengecil ya. Tuh. Ini udah cakep banget. Kalau udah begini. Aku angkat dulu. Aku mau masak satu lagi. Kita masak satu lagi ya. Nah, ini udah matang. Sekarang aku mau kasih topping. Aku udah bikin tiga. Sekarang aku mau kasih icing sugar. Nah, ingat ya. Icing sugar atau gula donat. Aku kasih dulu atasnya. Kalau Momis mau pakai bubuk coklat juga boleh. Dibinnya kayak tiranis. Momis, pertama aku mau bikin rasa matcha dulu. Aku bikin satu di atasnya. Nah, ini aku mau bikin rasa matcha. Sama ada karamel. Tuh Momis, aku mau bikin rasa karamel. Sama yang terakhir. Coklat crispy. Ini. Ini yang enak Momis. Yang ngasih tekstur. Siap. Mau rata ini. Biar cantik, aku mau kasih icing sugar lagi di atasnya. Untuk yang matcha. Nah, sama yang coklat. Dan juga karamel. Nah, Momis. Biar makin cantik. Aku kasih karamel. Ini dia, Momis. Pancake Kiji Mozzarella lumernya gak kira-kira. It's so easy. Momis, lihat dong. Ini cakep banget. Aku kasih tahu ya isiannya. Uh, masih anget. Aku mau potong yang matcha. Ini aku mau potong dulu. Wow. Lihat ya, Momis. Momis, setujukan kalau menu yang satu ini tuh bener-bener unik dan menggoda banget. Apalagi kalau dimakan pas masih panas-panas kayak gini nih, Momis. Tuh, lihat kejunya. Bikin kepingin. Langsung dilahap gak sih, Momis? Fix deh, kalau kidos pasti langsung happy kalau dibikinin menu yang satu ini. Wah, Momis. Tekstur dari pancake keju mozzarella ini bener-bener lembut banget di mulut. Pokoknya kalau bikin menu yang satu ini nih, wajib banget, Momis. Ajak kidosnya. Supaya bisa berkreasi bareng-bareng di weekend ini. Jangan lupa ya, atasnya juga dikasih topping. Sama yang manis-manis. Biar makin lengkap. Then you turn around, then do a glass. Nah, Momis. Semua referensi menu masakan buat buka puasa maupun lauk sahur di episode Masak-Masak kali ini bener-bener menggugah selera banget, kan? Jangan lupa dirikuk ya di rumah dan tag akun Instagram at Masak-Masak TransTV buat tunjukin keseruan, Momis. Aku Syafirhan, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Happy weekend dan selamat menyambut lebaran bersama keluarga di rumah, Momis. Aku Syafirhan, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Aku Syafirhan, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Aku Syafirhan, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Aku Syafirhan, sampai ketemu di episode selanjutnya ya.